Intro Selamat datang pemirsa, kabar mengenai penusukan di Tuku Tembakau Kota Pasuruan Inilah kabar terbaru mengenai info tersebut Sidang dua terdakwa kasus penusukan di Tuku Tembakau Kota Pasuruan memasuki agenda tuntutan Dua terdakwa tersebut, Diani Fadila Ruhman, 23 tahun, dan Siswo Adi, 27 tahun, warga turun dari Gerejo, Kejampakan Gerejo, Kota Pasuruan Mereka menjalani persidangan secara virtual di pengadilan negeri Pasuruan pada selasa 26 Juni Kasih Intel Kejarsan Agri Kota Pasuruan, Wayu Susanto mengatakan Terdakwa Fadila merupakan eksekutor penusukan yang berujung tewasnya Fahur Razi, 23 tahun, saat berada di Tuku Tembakau Wilayah Kota Pasuruan, Kecamatan Gerejo, Kota Pasuruan Fadila Ruhman, 23 tahun, dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana Dengan tuntutan hukuman 15 tahun pidana penjara Sementara, terdakwa lainnya, yakni Siswo Adi, lanjut Wayu, JPU menjeratnya dengan pasal 340 KUHP Junto Pasal 5631 KUHP dengan tuntutan hukuman 12 tahun penjara Untuk diketahui, insiden pembunuhan yang menewaskan Fahur Razi, 23 tahun, pada bulan November tahun lalu itu Tidak terbelakangi masalah asmara Pas kasi dan tuntutan terhadap terdakwa penusukan berujung pembunuhan di Tuku Tembakau Kota Pasuruan Wasah hukum terdakwa, Fandin Wirnurani mengaku keberatan atas tuntutan jaksa tersebut Tak hanya itu, ia juga mempertanyakan komitmen tindakan jaksa atas perintah Majelis Hakim Agar menahan tunangan korban penusukan, yakni Putri Nabila Tulkasiyati atau Bela Padahal, katanya, Majelis Hakim sebelumnya telah mengeluarkan surat penetapan Agar jaksa menahan Bela dan mendakwanya dengan dakwan keterangan palsu Seperti diatur dalam pasal 242 KUHP Terima kasih telah menonton!